Nah, ini kita mau review voice recorder tipe LCD PX470 Voice recorder ini merek Sony, dibekali dengan 4GB Baik ya, 4GB udah cukup lumayan segini Bisa merekot sampai beberapa jam Terus dia udah bisa support sampai microSD Apalagi nih? Direct USB Terus Tracer baterai, jadi baterainya baterai kering ya, bukan baterai yang basah Oke, kita langsung unboxing ya Langsung kita unboxing aja Hi Ho Ho Sony X347 ini langsung dicelokin ke komputer ada slot memory disini ini memorinya bisa sampai 32GB jadi kalau 32GB itu bisa nge-record sampai 4 hari untuk format mp3 4GB buat internalnya udah cukup sih buat nge-record beberapa jam on-hold nya nah ini langsung nyalan ada tombol option microphone play that clear voice clear 1 pake click voice ac play play backtracks protect play backtracks divide move copy file file information recording kayaknya sih fiturnya nggak terlalu banyak sih disini temak check 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 kita music oh ini disini music recorder file record setup setting coba kita masuk disetting ada recording setting recording folder create folder record mode pc focus wait hihihi playback ini 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 record mode mp3 128 mp3 mp3 oh jadi dia bisa nge-record sampai 192 kbps ya 120 120 192 kbps benda yang besar buat ukuran mp3 kita pilih yang paling tinggi versi mp3 nya dulu terus bio oh ini bio image voice jadi dia ada pilihan untuk suara dan musik kita mau record suara jadi kita pake voice 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 auto terus fokus set aktif yang off fokus nah ini fokusnya buat ga masuk suara-suara dari luar put in oke soalnya seti oke kita langsung coba aja ya nah rekap dulu nge-reket 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 dulu satu dua testing mic dicoba testing dicoba dicoba test Sony PX470 recording audio test satu dua tiga Sony PX470 nge-reket 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 mic dicoba testing dicoba dicoba test Sony PX470 nge-reket test satu dua tiga Sony PX470 nge-reket ini ada suara kaya mesin gitu yang kerekot karena ada komputer di samping sini jadi suara kipasnya itu masuk coba kita setting ke recording setting record record setting mpx470 di samping kanan ada suara komputer jadi kemen yang gede ok 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 coba kita update testing mic percoba testing mic video Sony record PX470 di samping kanan ada suara kipas jadi nge-nge-nge-nge nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang warna merah ini buat mikrofon jadi bisa pakai mikrofon eksternal terus pakai headphone jadi kita bisa langsung sambil nge-record sambil mendengar hasil suara rekodnya eh usik banget sih